Sekarang mau pesan makan, tek-tek-tek beres Mau pergi kemana, tek-tek-tek beres gitu Dan itu yang dirasain sama Gen Z tanpa mereka ngalamin perbatasannya Kalau milenial tuh ngalamin perbatasannya Kita tahu tuh rasanya kayak waktu itu kuliah Harus nunggu 10 menit kalau lagi rame Di depan kos gue, taksi gak lewat-lewat gitu Mau telpon juga lama gitu Nah makanya milenial tuh sedikit tertempa lebih keras dibanding Gen Z Gen Z sekarang semuanya udah tinggal pencet Salah-salah retap menurut gue Gue kemarin tuh liat ya Ada video lewat gak aja gitu di ini gue ya Di explore gue Di reels Ada salah satu visi ngomong begini Sekarang saya ngeliat toko-toko yang online shop tuh yang jual di marketplace Omsetnya gede-gede ya, miliaran ya Lebih gede pada startup ya Kayaknya lebih menarik invest ke mereka sih Gue tahu siapa itu Selamat datang di Mers Room Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan Orang yang sedang lagi viral Seorang entrepreneur Tapi juga banyak Ini ya, menyampaikan opini-opini yang Wow, lagi banyak lecet di orang sih sebenernya Raymond Chin Apa kabar bro? Kerja dulu mati belakangan Mati kerja dulu lah Kerja dulu Semua orang pasti bakal mati sih Iya pasti bakal mati Bakal mati Bener-bener itu slogannya udah paling tepat Slogan udah paling tepat Masalah matinya muda atau tua itu tuh Matinya sempat naik private jet atau enggak juga gak tahu Waduh, 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 waduh Private jet Bro, gue penasaran sama lu Lu sebenernya Belakangan kenapa sih? Kayaknya konten-konten lu itu Mulai berubah Lu banyak banget menyoroti Hal-hal yang terjadi terutama di ini ya Dunia politik Dunia politik Di negara kita ini Dulu kan lu banyak bahas bisnis Terus Dulu lu juga Ada ternak uang ya Iya Tapi yang gue perhatikan begini bro Ini dari pengamatan gue ya Pas zaman lu naik namanya Di ternak uang Lu banyak membuat kehebohan Tapi lebih tepatnya drama sih Drama Naruto vs Sasuke Iya Dengan segala gimmick-gimmick Atau apapun itulah ya Tapi makin kesini yang gue liat bro Lu itu Ada yang berubah sih menurut gue Lu tuh jauh lebih Tenang Dan enggak Darder-darder-darder-darder kayak dulu Yang gue penasaran adalah Apa yang terjadi nih? Lu Awal ternak uang Emang sengaja kayak begitu Atau gimana? Atau emang sebenernya aslinya lu tuh Emang orang yang chill tenang kayak begini Atau apa sih? Pendewasan Soalnya kan gue virong Senasional tuh udah dua kali ya Iya kan? Itu pun dirujak netizen tuh abis-abisan Yang pertama 2023 ingat ya? Yang pas Jokowi bilang gelap 2023 gelap Iya Itu views gue tuh Sama echo chambernya itu hampir 50 juta, 100 juta views Gue udah dirujak waktu itu Gila nih orang nakut-nakutin doang di Indonesia gitu Nah disana gue belajar Gue gak bisa main Darder-darder doang gitu loh Nah abis itu viral kedua gara-gara ternak uang Nah disana Sama gue dirujak Mana nih perusahaan udah diinvest gede gitu Tapi harus balikin duit puluhan M Jadi kayak Hal-hal kecil kayak gitu tuh bikin Pendewasaan lah Lo sadar di Indonesia Kita negara yang bekerja dari Tiga pilar menurut gue Hukum, politik, dan publikasi Publikasi itu sepowerful itu Salah ngomong dikit Darder-darder doang dikit Gak dipikirin panjang Itu rekam jejak digital tuh bahaya Kayak Pak Ritman Kamil kan Twitter Udah udah gak usah Kita bahas politik Iya 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 Cuman Lu memang dulu Gak tau Kalau impactnya bakal segede itu Oh gak tau Emang hanya Ya gue just say what What I want to say aja gitu Bener Lu gak tau sama sekali Kayak ngomong sesuatu Yang unik kayak gini Gue kira Yang nonton Youtube gue tuh cuma Waktu itu bocil-bocil lah Yang pengen belajar Pengen Berbisnis gitu Pas gue bikin video yang 2003 Gue inget banget ada satu Konglo Yang duitnya tuh triliunan Dia gak tau gue siapa Tapi dia kasih liatin ke temennya Eh lo gak keluarin saham lo semuanya Liat nih Ini orang bilang Terus gue kayak Gue harus tanggung jawab bro Kalau misalnya dia keluarin saham Terus ada yang jatoh Itu bahaya Nurani gue gak bisa terima Tapi lu pas bikin video yang 2023 itu bakal gelap itu Emang best on lu research Atau apa sih Atau gimana Waktu itu gue research Oke Gue research dalam waktu itu Gak sedalem research gue sekarang Cuman gue udah tau ya Ekonomi tuh lagi gak baik-baik aja Kayak ada Dominonya tuh yang bikin jatoh 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 gitu Prediksi gue Timelinenya salah Karena sekarang kan udah mulai Agak gak baik-baik aja nih US udah naik lagi Prediksi resesi sekitar 35% Jadi mungkin timelinenya yang berubah gitu Cuman emang secara global Sekarang ekonomi tuh gak baik-baik aja Mau dari tech winter lah Dari uang udah mulai mahal Kemalian yen naikin Waktu bank of japan naikin suku bunganya Itu kan nambah kemana-mana kan Sekarang baru kerasa nih Di Indo paling yang viral Ini doang Politik sama Monkeypox Iya Monkeypox Kita gak terlalu kena Karena kan kita gak terlalu integrated Sama global economy Jadi Yang waktu itu gue reset tapi Gak nyangka aja Viral Terus gak nyangka Oh mungkin bukan 2023 Mungkin 2025 gitu Karena ditambel Menurut gue Ada efeknya juga gak sih Ketika lu waktu itu juga Di banyak diundang ke Podcast-podcast gede Dan bahas tentang ini kan Iya bener Ada efeknya sih Efek kemana dulu nih? Efek jadi makin rame makin rame bro Oh iya pasti Pasti Ya kan sebenernya diundang disini juga gara-gara lagi Udah pasti Itu tuh kayak Cuma memperbesar echo chambernya lah Oke Tapi kebetulan kalo sekarang Gue tuh ngomong bukan berdasarkan Ngalur ngidul Tapi nilai-nilai yang gue pegang sebagai warga negara Indonesia Oke Nilai-nilai yang lu pegang sebagai warga negara Indonesia Iya Itu sebabnya jadi Belakangan lu juga banyak Ini ya Menyampaikan concern lu Apa yang terjadi di Di politik Di politik Di negara ini Bener Tapi lu sendiri Emang suka dengan politik atau Enggak Gue benci banget politik Lu benci politik Birokrasinya Menjilatnya Dan lain-lain Itu capek banget Tapi Semakin dewasa Semakin lu realize Kayak politik itu Ngaruh ke semuanya Kan gue mulainya kayak gini nih Dari finance Ngebahas Finance bridging ke Business Business bridging ke Ekonomi Abis bahas ekonomi Gue bahas geopolitik Negara-negara gue bahas Makin kesini Gue makin ngerasa kayak Shit Politik ini nih Ngaruh ke semuanya Jadi kayak Mau makro ekonomi Mau ekonomi Mau GDP Mau GNP Net foreign factor income Mau apapun itu tuh Ada hubungannya sama politik The reason kenapa Indonesia Itu FDI-nya rendah 6% loh kita Itu GDP Padahal kita negara berkembang Singapura 30% Karena ketidakpastian hukum itu Dan munculnya dari mana? Dan politik Politik tuh sarang dari semuanya Jadi kayak kemarin pas Puncaknya gue tuh kayak gini Gue pas ke trigger tuh Pas Gibran Boleh maju Secara konstitusional Secara hukum Oke lah Disahakan Tapi kan secara moralitas Dipertanyakan Ini boleh bahas politiknya disini Apa kalau bisa jangan? Ya little-little boleh lah Little-little lah Nah kemarin gue asal tuh Budi Ari Sorry Menteri Budi Ari Gue tuh digital banget bro Menteri favorit kita ya Menteri favorit kita Gue tuh digital banget Jadi dulu gue pelajarin digital Sampai terakhir gue belajarin Policy-nya digital Gue liat Europe Eropa tuh golden standard-nya Untuk digital policy Pas mereka e-commerce masuk Data protection Sovereignty Gue baca-baca tentang Digital Service Act Digital Market Act Lagi kita ngeblok VPN Nah itu bro Terus hebatnya lagi bro Dikasih penghargaan Ya Ya Kemarin gue juga bikin tulisan Medali giveaway Itu tuh kayak berarti gini Something is wrong bro Something is wrong Udah intinya gitu Terus gue mau speak up aja Oke Oke Ya tapi kan memang Itu kementerian Emang dari dulu kan Emang begitu bro Ada selalu kelucuan Mau ganti menteri juga ada Kelucuan-kelucuan kan Bener 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 Nah masalahnya Mau sampai kapan Lucu-lucu itu Ya gak tau Selama memang Masih diisi dengan Gini Gini ya Kemarin gue bahas sama Ini sama Panji ya Tentang kenapa banyak orang-orang tuh Di ini ya Di berbagai sektor ya Termasuk pemerintahan Banyak diisi Post-post yang harusnya Punya tanggung jawab Dan harus mengambil keputusan Tapi tidak diisi dengan Orang-orang yang punya kompetensi Ya tapi di satu sisi Ada juga poin Lu deket sama siapa Lu akarnya dikasih kesempatan kan Bener Ya walaupun akhirnya menyebalkan Menyebalkan karena kenapa Akhirnya ya kita Kita sebagai masyarakat Yang akhirnya melihat Kok gini ya Ya kan kemarin data bocor Cuman ngomongnya Ya nanti tinggal di Apa ger Di iniin Di ituin ya Di iniin Di ituin Kacau Itu tuh istilah resminya Namanya politik dagang sapi Kabinet yang diisi Namanya kabinet akomodatif Jadi Makanya gue Sedikit tidak setuju Sama partai politik Karena kan mereka Ngedukung kan Dukung presiden Dukung siapa Jadi ada ekspektasi Buat Diberikan jabatan Kalau misalnya itu terjadi Orang-orang yang gak kompeten Bisa masuk Bahaya Indonesia Makanya sebenarnya Dari semua poin Kenapa gue speak up Sebenarnya ujungnya cuma satu Gue berharap gede sama Pak Prabowo Karena Dia kan Sempet bilang Dia percaya sistem-sistem meritokrasi Ini gak bakal nih Kabinet Indonesia nanti Pas dilantik Itu bakal orang-orangnya Isinya kompeten semua Itu janjinya Nilai-nilai dia Nah liat lah nanti Bakal bener-bener dilakuin Atau enggak Apa bakal ada kejadian PDN lagi Ya itu kan Aneh gitu Dan yang menderita Siapa ya Raka Rakyatnya Iya Kemarin data kita pada bocor Iya Eh sejak kebocoran itu ya Sama kebocoran sebelumnya Gue jadi lebih sering Ditelepon sama judol Sama pinjol Jadi lebih sering Lebih sering kalau ditelepon Tapi kalau tiap hari kan Udah pasti sering ditelepon lah Tiap hari sekarang tiga Orang random gue Gue sampe pake get contact Buat cari tau ini Oh yang telpon gue siapa Oh ini penipu Ini scammer Dala-dala Gue juga pake Dulu gak Dulu maksimal sekali Dua kali seminggu gitu Ya kan Concerning banget cuy Iya Dan Mereka juga Kebanyakan Nomornya mau lulutrek juga susah Kadang-kadang Mereka cuman pake Tau tau kan Outbound call gitu Hotbound call Bener Jadi emang bukan Bukan nomor beneran Iya Nomornya memang by system Outbound call aja Jadi ya Nanti akan telpon lagi Dengan nomor yang berbeda Itu dia Mereka yang salah Kita yang menanggung akibatnya Mereka bilang gak apa-apa Kesel gak? Kesel Iya itu sih nyebelin sih Nyebelin sih? Iya itu menyebalkan sih Itu alasan buat speak up Iya Tapi menarik gini ya Pas kemarin itu Rame-rame tentang ini ya Peringatan darurat Ya Di Gue contoh balik gampang gini ya Di lingkungan Anak-anak tech startup lah ya Yang Awal gue berpikir Kayaknya mereka Kebanyakan gak peduli juga lah Yang penting kerja-mekerja aja gitu Tapi ternyata kemarin Banyak yang Ikut bersuara Kaget sih gue Gue juga kaget Which is Gue amaze gitu Razor hard yang aja turun Iya Gue gak expect Dia bakal kehilangan banyak job Gara-gara itu Bisa jadi Artis yang masuk ke politik kan Susah disentuh sama brand gitu Tapi dia berani speak up Hebat Karena emang udah kelewatan Udah berkelewatan Lu bayangin ya Salah satu alasannya Dugaannya Ini by the way ya Buzzer tuh sering ngerujak gue Gara-gara gue selalu ngomong opini saya Dugaan saya Kalo gak pake itu Baca undang-undangnya Baca Kalo enggak gue di penjara Intinya gak gitu Dugaan ya Kemarin kan salah satunya Biar Kaesang bisa maju Iya kan Hebatnya Kaesang tuh Walaupun bukan dia yang pasang Dugaannya kan gitu Tapi udah kampanye dimana-mana Seakan kayak dia bisa mendaftar Padahal aturannya Bilang dia gak boleh mendaftar Umurnya belum cukup Itu namanya Gibran udah terjadi Kalo sampe terjadi di Kaesang Itu udah kelewatan Jadi ya Menurut gue orang-orang udah mulai Pada sadar sih Ya salah satunya juga gara-gara Kim Plus sih Kim Plus tuh kan artinya Eliminate oposisi Iya Iya Sedangkan oposisi tuh penting di Indonesia Lu butuh lawan Sama kayak kalo startup lah Ada hukumnya soal monopoli kan Kalo monopoli gak bagus buat konsumen Jadi lu tetep butuh oposisi Kemarin dibuatnya seakan kayak gak ada oposisi Which gak sehat buat demokrasi kita Ya orang udah sadar sekarang Udah makin pinter Soalnya kalo 2019 kan nanti demonya soal agama Sekarang akhirnya orang demo soal demokrasi Jadi itu hebat di Indonesia sekarang Rakyat udah makin pinter Kecuali buzzer-bazer di TikTok Gue call out terus disini Kesel gue bro Ya soalnya dibayar bro Ya soalnya gini Ya gue coba mengambil point of view buzzernya ya Buzzer itu kan kerjaannya gak jelas ya Ada orderan yaudah disikat sama dia kan Apalagi kalo ternyata sekali dapet bayaran gede kan Pasti disikat sama mereka bro Iya Iya kan Bener Dan buzzer semuanya jelek loh Gue udah disclaimer bahkan di video gue Kalo misalnya ada yang bagus nih Buzzer kan untuk meramaikan Ya bagus gitu loh Tapi ya balik lagi gue bilang nilai-nilai yang gue pegang Itu udah bukan masalah teknikalitas doang Teknikalitas tuh dibayar ngelakuin kerjaannya Ya udah beres salah gak? Enggak Tapi kan sekarang Warsyarakat Indonesia tuh mesti mikirin moralitasnya Etikanya gimana Ini karena yang dilakuin di TikTok ini Namanya character assassination Sering dilakuin sama Kubu-kubu tertentu lah Untuk lo naik lo ngebunuh karakter Orang disini Dan itu Salah satu salahnya menurut gue ya TikTok as a platform juga Jadi salah TikTok Sebagai platform Sebagai platform Karena bedanya TikTok Dibanding platform lain Dia tuh punya nilai-nilai inclusivity Lo baru bikin akun Akun kosong Belum post apa-apa Post pertama lo bisa viral Iya Kalo Instagram, link, YouTube tuh gak bisa Lo harus bangun Ini dulu gak? Beratlah lama-lama Gue upload 100 akun itu 1 akun 10 konten sehari Bisa gak bisa Kalo itu dilakuin secara skala massal Karena nilai-nilai TikTok Yaitu Basically mesin propaganda gak sih? Kayak kemarin pemilu Pemilu itu basically pemilih TikTok Semua orang kamennya di TikTok Karena sistem mereka Allow that Nilai-nilai bagusnya mereka Jadi Pedang bermata dua juga Emangnya gue Sekarang kalo di Twitter gak terlalu banyak buzzer Di TikTok sarang buzzer sekarang Karena itu platformnya Ya menurut gue sih mereka In a way harus tanggung jawab Kalo gak algonya diubah Moderation-nya harus dibagusin At least keliatan lah ini akun-akun buzzer Gitu-gituan Kalo misalnya dibiarin gini terus Percaya deh Bakal selalu ada yang nunggangin Mau itu buat politik Mau itu buat business competition Mau buat apa Dan kalo misalnya Oh itu kan cuma platform Itu UGC Yang gak bisa gitu Balik lagi Teknikalitasnya bener Moralitasnya dimana Itu yang sebenernya gue Kemarin gak bet ya sih Sama TikTok Tapi yaudah Value-nya mereka kan Yaudah Dan sampe sekarang Lo masih ini kan Masih diserang buzzer Masih bro Tapi Tapi Gue bikin content Gue seakan nyerah Gue sorry banget Gue nyerah gitu Buat jebak buzzer Buzer kan gak nonton sampe habis Tapi gue bilang Ini gara-gara buzzer Tiktok Follower gue naik banget bro Jadi kan analoginya Mereka ngejelekin gue nih Mereka upload konten tuh banyak banget Ngejelekin gue Orang yang Sedikit pintar Itu pasti penasaran kan Bener gak sih dia kayak gini Dia cek Instagram gue Cek Tiktok gue Pas diliat semua konten-kontennya Ini orang bener Gue di follow Yaudah gue berterima kasih sama buzzer Terus budgetnya mereka lagi Yaudah gue bilang Naikin deh lagi dong budgetnya Tolong Untuk buzzer-buzzer Tiktok yang nonton ini Lanjutkan Budgetnya dinaikin Please Yaudah lah Pernah bermata di luar Jadi lu mendapatkan exposure dari mereka juga kan Iya Karena lu dibahas sama mereka Iya Gue happy lah Kecuali kalau emang Gue ada yang gue sembunyiin Emang ada yang Gue ngomong Salah gitu loh Jadi ya Selama gue ngerasa gue di sisi yang bener Ya silahkan buzzerin aja gitu loh Orang bakal convert anyway gitu Tapi lu stress gak sih Terserang gak sih mental health lu kayak begitu Jujur karena gue udah viral 2 kali Yang pertama kali stress Yang kedua agak Yang sekarang tuh santai Yang pertama yang stress berarti apa yang 2023 Kelam 2023 tuh kelam Gelap Itu lumayan Gue sama mikirin Gue sampe hire PR expert Gue masih ngapain Oke Iya Stress Tapi yang kedua Stress lebih dikit Sekarang tuh santai banget loh Sebenernya prinsipnya satu Lo mau stress atau enggak itu Lo bener apa salah Kalo lo salah Pasti lo stress Tapi kalo lo bener Lo hatinya tenang Yaudah dateng aja Hujat aja gue gitu Selama deep down lo ngerasa lo bener Ya gak stress sih gue sih Gue santai banget Oke Lo gak stress Tapi cara lo sabar tuh gimana Kayak gue handle kodari ya Ini bro triknya Sering minum Soalnya kalo 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 liat ya Ini kontennya di om dead ya Liatin gelas Eh Itu saran dari Salah satu entrepreneur terkenal Gue lupa deh Pokoknya kalo lo udah mau marah Lo udah gak bisa tahan emosi Lo minum Kalo lo minum Kalo lo lagi neguh kan Lo jadi gak bisa ngomong Lo kasih waktu Diri lo buat ngeproses Apa yang diomongin Apa nih yang harus lo lakuin Iya Gitu Itu sebabnya kemarin lo minum lulu Sampai habis Sampai habis Sampai habis Nambah gak gelasnya Paling gak gede Gak gede kasih tambah sih Menarik sih Tapi lo sabar sekali Gak semua orang bisa kayak gitu Karena Ketika lo dalam posisi Lo harus berdebat dengan Orang lain ya Dan orang lain itu Tidak memberikan lo kesempatan Buat menyampaikan opini lo secara full Dikit-dikit disela Dikit-dikit disela Udah gitu opininya Mending nyambung Kadang kan gak Kadang gak kan Karena ada tuh namanya strategi Kalo lo gak bisa menyakinkan ini orang Confise him Confise them If you cannot confuse him Confise them Bener Bener Bikin bingung Bikin lo kesel Akhirnya kan Gue bahkan bilang Wanti-wanti ke instagram gue kan Ini ada satu fallacy Yang sering digunain Nama orang berdebat Namanya red herring fallacy Dia gak bisa nih Berdebat di topik utama Ya bahas aja topik lain Yang kira-kira kayak Penting gak penting Tapi makanya disini Ini penting buat Anak muda juga ya Lo boleh ngerasa lo pintar Tapi lo harus tau tempat juga Gue disana kan paling muda Gue umur 30 Doi udah umur 50 S3 di UGM Om dekat apalagi Udah tua juga kan Gue tetep harus pegang nilai-nilai Adap Lo debat tetep harus adap Lo harus tetep tau santunnya Jadi kalo Nyerocos-nyerocos-nyerocos gitu loh Gak bagus juga gitu loh Dan ternyata Yang awalnya Gue kira kayak Ya gue jadi keliatan lemah Ini kayaknya gue gak boleh adap Selanjutnya gue harus ngegas gitu loh Tapi ternyata kalo liat Semua komen-komennya ya Di Youtube Di Instagram Justru orang pada respect Karena Gue Tetep adap gitu loh Bukan berarti kayak Walaupun gue bener Gue bisa nyerang orang Jangan gitu loh Ya itulah nilai-nilai yang gue pegang lah Sekarang Kecuali di TikTok Kalo di TikTok gue dirujak Mau gue adap kayak Mau gue bener kayak Mau gue sabar kayak Dirujak di TikTok Ya udahlah Iya sih Ini bagus Follower naik Iya Tapi memang gini sih Karena kebanyakan orang Di Indonesia tuh memang Tidak tau bagaimana caranya berdebat Jadi mereka berpikir ketika berdebat itu Yang penting adalah Gimana caranya supaya Lawan bicara lu tuh Gak bisa ngomong lagi Gak bisa balas lu kan Berpikir kayak gitu kan Iya Padahal dalam berdebat ya Ada bagaimana caranya lu Convince Lawan bicara lu Argue with Ini kan Dengan lawan bicara lu Ya pokoknya ada Ada banyak hal lah Dan menurut gue sih Dengan lu kemarin Merespon seperti itu I don't know ya Ya maybe Untuk kebanyakan orang Ya Raymond sabar Iya Gak perlu bener lah Yang penting keliatan Baik Ada teorinya sebenarnya Dalam berdebat Gue turunin ketiga Pertama Ilmu komunikasi Ini Diksi Kata-kata Ini namanya Ilmunya Neuro Linguistic lah Jadi pemilihan kata-kata Terus benar Yang kedua Behavioral Psychology Lawan bicara lu siapa Lu liat gerak-geriknya Lu liat kayak respon Dia kayak gimana Dia resah atau enggak Nah yang ketiga Yang paling susah Power play Gimana caranya Walaupun dia lebih tua sama lu Dia lebih pinter Daripada lu Tapi somehow Orang liat lu tuh Selevel sama dia Jadi Ini ada Masing-masing itu ada bukunya Ini yang paling Bahaya tuh 48 loss of power Jadi udah bukan masalah Lu harus overpower someone Tapi lu harus Bisa maneuvernya tuh Kelihatan kayak Lu tuh enggak dibawah dia loh Gitu Nah ini kan teori-teorinya Dalam negosiasi Dalam berdebat lah Lohnya gitu Itu kan ilmu Ilmu NLB kan gitu kan Bener Bener Iya Seru lah Gila Nah cuman gini ya Gue coba Ini deh Kita coba Balik ke jaman lu Bikin ternak uang Itu kan gue ngeliat Profile lu ya Background lu Sebenernya sebelum ternak uang Juga ada kerja beberapa kali kan ya Tapi bisa dibilang kan Ternak uang itu yang bikin Nama lu Boom Setuju Naik kan Tapi gue penasaran sebenernya Sejarahnya Lu tuh ketemu dengan Dua yang lain itu Itu dimana sih Kan lu yang paling tua ya Setau gue Gue paling tua Jadi waktu itu Kan pandemi Semua orang tiba-tiba Ngebahas saham Terus gue ngeliat ini ada bocah Umur 19 tahun Buka kelas saham Gue penasaran Gue mau liat Gue bisa belajar ngasih dari dia gitu Keliatannya pintar Gue ikut kelasnya Gue bilang Oh nih orang umur 19 bisa Ngajarnya bagus nih Oke Waktu itu se-simple Cuma saya tassel aja Di awal buat gue Jadi gue bantuin deh Daripada kayak kelas-kelas di zoom Karena background gue digital Gue bisa bikin aplikasi Gua bikin webnya Jadi subscription lu Itu jauh lebih scalable Daripada lu kelas-kelas zoom Akhirnya terjadilah waktu itu Sama timothy Jalan berapa bulan Oke tuh Gue bilang Kita perlu gak ada yang finance bro Gue sama timothy tuh gak finance Dia SI Gue IT Dia drop out lagi Nah jadi Waktu kita mikir Kita harus ada sosok finance Ajak lah Valley Lu kenal dari mana? DM dong Oh oke DM dong Kalau timothy Gara-gara gue ikut kelas dia Sama DM juga di instagram Jadi emang waktu itu Sama-sama gak ada yang kenal Cuma Karena kita lagi ngebangun sesuatu Dan semuanya lainnya Yaudah yuk ngumpul gitu loh Nah itu kesalahan Salah satu kesalahan besar Kesalahan besar malah menurut gue? Besar Kenapa? Karena ternyata lu partneran bisnis Itu lebih dalam daripada lu nikah Menurut gue Kata orang sih gitu Partneran bisnis lebih dalam daripada nikah? Karena uang involve Iya sih Bakal masuk gitu Bener Jadi Karena waktu itu sama-sama baru kenal semua Kita tuh bener-bener kenal karakternya masing-masing Jadi Mau ada berantem apa Waktu itu gak beres-beres Oh jadi sering berantem dulu Paling banyak tuh pas kita mau balikin duit investor Oh Oke Tapi sejak Selama perjalanan lu bikin Sampai tahun Berapa itu? 2022 ya? 22 21 atau 22 ya? Lupa gue Ya sekitar segitulah Lu Selama itu Berantem juga sering Di antara bertiga Sering sih enggak Tapi Banyak beda opini ya Itu sering Misalnya nih ya Timoth itu dar-der Itu yang ngegas terus kan Jadi mau dari marketingnya Mau dari produknya Itu gas Apa yang namanya ya Move fast and break things Valley itu orangnya Calculated banget Slow Tapi semuanya detail Nah gue tuh yang di tengah-tengah Jadi yang paling sering itu Mereka berdua banyak beda pendapat Terus gue nengahin Yaudah jalan tangannya gini Jalan tangannya gini Makanya waktu itu pas pertama kali Dia perusaha sama Sequoia kan Yang paling bisa ngebalance Dari polar opposite itu Gue Jadi waktu itu Awalnya gue bukan CEO Si Timoth yang CEO Pas Sequoia akhirnya tertarik Akhirnya gue jadi CEO Terus stick lah Sampai habis gitu Timoth fokus di marketing Valley fokus di educationnya Gue fokus di business digitalnya Itu udah cocok tuh sebenernya Ya udah lah Sampai terjadinya drama terakhir itu Akhirnya diinvest sama Patrick Trimegah Dan teman-temannya Itu buat jembatan doang Biar kita bisa jadi aplikasi investasi Jadi kayak ajaib Tapi sosial Oke Nah dari sana Dealnya batal semua Waktu itu sih gue ngerasanya satu pihak Stress semuanya Banyak drama Akhirnya gak deh Capek Masih-masih mau ngelakuin yang lain Gue mau balikin duitnya Semuanya yang sisa Kirim termination letter Ke semua shareholdernya Empat bulan tuh Gue ngurusnya Beres Yaudah Lepas dari investor Jadinya Independen Gak ngerasa ada passionnya Di ternak uang Dia bangun akademi kripto Gue bangun 7preneur Waktu itu Value waktu itu fokus ke content creatingnya lagi Gitu Short story gitu Tapi Terus hubungannya baik-baik aja gak sih Ber tiga Setelah itu semua Kan tadi lu bilang Lebih deep daripada pernikahan Orang nikah Kalau cerai Biasa gak ngomong tuh Butuh waktu kan Untuk tidak berkomunikasi Apalagi kalau udah Tadi Gono bilang Urusannya duit kan Hati Marta Gono Gini Ini kan juga pasti mirip-mirip nih Ya bener mirip-mirip Mirip-mirip Gue jarang ngobrol sih sama mereka sih Sampai sekarang Sampai sekarang jarang ngobrol Terakhir ngobrol sama Timoti Karena waktu itu kan ada Hal teknis yang perlu diberesin ya Dokumen-dokumen Sebelum gue bikin video tentang Timoti Ronald Gue izin ke dia Merti awalnya Ya gue bilang kayak Lu masih mau nyindir-nyindir gue gitu Misalnya Nyindir apa gitu Gue bilang Kelas bisnis is bullshit Kan gue jual kelas bisnis Terus dia bilang kayak Entrepreneurs itu dilahirkan Sedangkan gue sering bilang Entrepreneurs itu dibangun Bukan dilahirkan Gue bilang kayak Kok lu nyindir gitu Terus dia bilang kayak PDA amat lu Gue nyindir lu gitu Siap bos Udah gue nyobal Gue izin ya bikin konten buat counter halus Udah gitu dong Jadi terakhir gue ngobrol itu Pas gue naikin videonya Gue chat dia lagi bro Mau podcast gak Biar kita clarify semuanya Kita gak ada beef lah Gak dibalas bro Sama Timoti Kalau value gue emang Emang jarang ngobrol Dari dulu Gak sesering itu Oh memang jarang ngobrol Even lagi pas masih di Masih kerja bareng pun juga Gak ini Banyak Tapi gak sebanyak itu Gak Yang keluar paling pertama Dari sana ya Udah jarang ngobrol sih Dari sana sih Itulah That's what Perpecahan bisnis will do to you Karena udah ngomongin tentang Ownership Udah ngomongin tentang duit Sama-sama Sama-sama Merempet ke semuanya Dia bilang kayak Guys Cari co-founder yang Kalian sangat nyaman Itu penting Kalian bisa percaya Tapi lu juga ini gak sih Merasakan kalau ini juga faktor Karena Kalian juga masih Muda Oh iya Itu penting Masih emosional Emosional Panas Soal itu kita sama-sama Marah-marahan lah Apalagi yang pas Oh ini yang parah sih Pas kita mau balikin duit investor Itu kan Ada beberapa tuh yang seri A sama seri B lah Intinya Jadi ada beberapa investor tuh yang mau Duitnya dibalikin di banyak Oke Porsinya Nah dari sana Waktu itu kita di adu domba Bilang ke gue Timothy jelek gitu misalnya Bilang ke Timothy gue jelek Udah dari sana berantem lah Kayak oh lu kayak gini Gue ngerasa kayak gini Ini nih 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 Empat bulan full Gak kerja ngapa-ngapain Cuma ngurusin shareholder dispute Sampai akhirnya di terdatangan Terakhir nah itu baru kalem Jadi ya Pelajaran penting sih itu Tapi itu pengalaman yang Gue pribadi sih Tetap gak Tetap pengen terjadi Karena itu pengalaman penting banget Biarpun lu bisa ngulang masa lalu Lu tetap pengen itu terjadi Tetap pengen itu terjadi Karena dari pengalaman itu Itu pendewasaan banget Buat gue lebih Hati-hati Soal keputusan Kenal orangnya dulu Dan kalau misalnya ada dispute Atau apa dari awal ya Detailin di kontraknya Shareholder agreement Share service-nya Share purchase-nya Kalau bisa sedetail itu Makanya kan sekarang Di salah satu perusahaan gue itu Ada sembilan Satunya itu law firm Kalau lagi bentuk Buat bisa Ngebantu company-company Ngurus gini-ginian lah Karena jujur banyak banget Founder yang gak ngerti Soal balikin duit Soal purchase agreement-nya Soal rights-nya mereka Nah itu pelajar penting sih Kalau enggak gue gak bakal bisa bangun Apa yang gue bangun sekarang Kan itu katanya Yang Pengalaman buruk pun Jadi pelajaran penting Di hidup kita Jadi yang udahlah Tapi gue penasaran Gimana lu memproses semua ini bro Gue mungkin di umur lu Lagi itu hal itu terjadi ya Ya Gue mungkin sekarang Udah kapal empat Gue mungkin sedikit lebih bijak lah Sedikit lebih bijak Tapi mungkin kalau gue di umur 20an Untuk memproses semua itu Apalagi melibatkan uang yang banyak ya Wah itu sih bisa Perang sih Bisa Waktu itu sempat kepikiran bahkan Apa gak usah balikin duit investor Kita gak punya kewajiban Buat balikin duit investor Iya sih sebenernya Karena itu bukan pinjaman kan Bukan pinjaman Kita bisa pakai itu terus Sampai perusahaan bangkrut Atau Kalau gak bertanggung jawab Beli mobil kayak Beli apa kayak gitu Tapi satu hal yang gue pegang dari Umur 20an lah Itu Nilai itu di atas uang Values karakter Mungkin karena emang dari kecil Udah gue diajarin kayak gitu Jadi kayak Makanya sampai sekarang tuh Pas gue bahas politik dan lain-lain Banyak mau coba beli bro Kayak Ngasih duit sini Ngasih duit sana Gue bilang kayak No amount of money tuh bisa ngebeli Apa yang gue bisa bilang Jadi gue tetep pegang tugang Menilai gue Banyaknya waktu itu Walaupun ada opsi lain Udah lah balikin aja Gak ada startup di Indonesia Mungkin di Asia Yang kita lakuin Good gesture balikin Dan itu bener-bener kita gak sisain Sama sekali dari rekening Ujung-ujung gue harus Cipin lagi buat operasionalnya Ternak uang Karena nilai Menurut gue Terus ya Kalau ditanya stress atau gak stress Bukut itu gue depresi Gue ke psikolog Dua kali Baru pertama kali Si umur hidup gue ke psikolog Itu gara-gara kejadiin itu Tapi ya Karena nilai-nilainya Ya masih bisa dipertahankan Ya Makanya tetep bisa jalanin Sedih Naik lagi Ya kan hidup kan gini-gini Kayak indeks demokrasi kita bro Mungkin naik lagi Indeks demokrasi Ya Cuman Gini-gini ya Tadi kan lu bilang Lu sampai ke psikolog Ini ya Tapi kan gini bro Tadi kan gini Memproses Apa yang terjadi Lu marah gak sih Dengan diri lu sendiri Oh marah Marah Kecewa Jiji Kesel Semua Campur aduk semuanya Itu makanya gue ke psikolog Kesel Lu merasa marah dengan diri lu sendiri Iya lah Lu goblok banget sih lu Lu terima duit segini Itu perusahaan lu bisa naik sampai segini Lu bisa Harusnya lu bisa Dealnya ya Sama waktu itu Buat bikin social investing Lu bisa Taruh item di atas putih dulu Lu bisa Kesel waktu itu Tapi gue mikir kayak Ya buat apa Udah berlalu Kalau gitu yang gue bisa lakuin Yaudah Ini udah terjadi Pelajarannya apa Kedepannya gue harus ngapain Tapi Sampai gue ke titik itu Ya butuh waktu Ngeprosesnya kan Berbulan-bulan Sampai akhirnya habis itu Gue bangun perusahaan gue selanjutnya Habis itu gue invest di perusahaan gue selanjutnya Habis itu gue invest di perusahaan selanjutnya Jadi akumulasi dari nilai-nilai Sama pengalaman itu yang Bikin gue bisa Di sekarang Gitu Sudup santai Tapi lu gak pernah kepikiran ya Oke lah kan lu udah dapet investment nih Oke satu orang keluar Tinggal lu berdua Let's say skenario nya juga ada satu lagi yang keluar nih Tinggal lu Sementara kan lu bisa meneruskan lu bro Bisa Bukan berarti lu gak bisa meneruskan perusahaan lu itu kan Bisa Bisa Tapi gak mau Tapi gak mau Karena waktu itu bukan itu passion gue Kalau gue mungkin agak bullshit nya kayak gini ya Kebanyakan orang bakal ngerasa kayak Kerja sesuai passion tuh bullshit Tapi masalahnya itu nilai-nilai yang gue pegang Karena Kalau lu ngebangun perusahaan atau lu ngebangun startup Itu tuh bukan sprint Maraton Emang maraton Betul Maraton lu Lu bakal nangis Lu bakal berdara-dara Lu bakal keringetan gitu Blood, set, and tears tuh bakal keluar Alangkah baiknya apa yang lu lakuin itu bikin lu happy Jadi Passion tuh yang orang salah ngertiin Kayak Lu tuh happy all the time Enggak cuy Lu gak happy all the time ngerjain sesuatu gitu Jensen Huang juga sempet ngomong tentang ngebangun Nvidia gitu Dia bilang lu gak bakal happy all the time Cuma Lu pegang nilai-nilai sama Where you wanna go Why you wanna go there Itu sesuai Jadi Apapun yang lu bakal lewatin dari ngebangun startup Dan ngebangun bisnis Itu Lu bakal ngerasa worth it Itu menurut gue passion Bukan kayak Oh gue suka jalan-jalan Passion gue jalan-jalan Enggak lah Itu pleasure namanya Karena ada tiga tingkatannya Pleasure, passion, purpose Kalau gue tipe yang emang Mau dibilang naif Yaudah naif gitu Bangunlah sesuatu yang sesuai dengan passion lu Kalau bisa Kalau gak bisa yaudah bangun yang lain dulu Kan tangganya masih panjang Dan sebenernya Asal kata passion kan Pasio Bahasa latin Oh iya To suffer To suffer Gue baru tau Bagus itu To suffer Jadi memang Ketika lu dibilang ingin menjelangkan passion lu Oke mungkin Tadi kan lu bilang ya Banyak yang salah mengira Itu hal yang lu sukai Memang ketika lu melakukan passion Ada Tadi kan lu bilang ada purpose juga kan Yang mau dikejarkan Misalnya kayak lu Entah lu pengen Apa lu sekarang purpose lu apa Purpose lu Purpose gue Sama kayak Janji gue ke bokap gue Pas sebelum Pas doi meninggal hampir 10 tahun lalu Apapun yang gue lakuin Harus berdampak positif sama orang lain Itu kan Purpose lu ya Dan ketika dalam proses mencapai purpose lu Itu kan lu melibatkan passion lu itu tuh Bener Tapi kan prosesnya itu kan Ya tadi lu bilang ya Gak menyenangkan selalu Gak menyenangkan Karena memang To suffer cuy To suffer Passion artinya to suffer Bagus Kayaknya gue bakal sering pakai itu deh Memang bakal ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi Karena gak akan jalannya mulus terus Bener Nah itu yang kebanyakan orang gak tau Taunya passion Makan Makan Passion Nonton film Passion It's not passion It's pleasure Itu udah kata paling bawahnya gitu Hobi lah gitu Hobi Iya Gue buat itu ada di pelajaran gue Jadi kayak happiness sama length Durasi sama tingkat kebagian Pleasure tuh yang paling bawah kiri Passion tuh yang tengah purpose Itu yang paling atas kanan Jadi kayak lu Lu mau ditembak badai apapun Selama lu punya purpose Lu bakal happy jangka panjang gitu Iya Tapi lu harus siap suffering aja Gue suka kuatnya yang Jensen Huang I wish you pain and suffering Kalau lu mau sukses I wish you pain and suffering Udah lu menderita gitu Gue doain lu menderita gitu Iya Dan lagi memang orang-orang yang kita Ini ya Yang kita lihat Orang sukses ya Ya mereka emang melewati itu kan Penderitaan itu Gak 100% Lulus Semuanya cuy Gampang Contoh gampang Steve Jobs Lu mana ada Lihat ada orang bikin perusahaan lu Dikik sendiri sama board perusahaan lu Iya Dan akhirnya lu di Undang lagi Untuk menjadi CEO di perusahaan lu sendiri Dan akhirnya baru bisa gede disitu Itu kan gak langsung Apple Jadi seperti sekarang kan Bener Walaupun Ya sempet naik lah Di awal-awal kan Tapi kan Ya yang gue lihat juga Steve Jobs juga Ini ya Belajar juga Dulu kan dia ugal-ugalan banget Ugal-ugalan banget Gila itu mah Semua orang dimarah-marahin Semua orang dimakil-marahin Dia tergolong Salah satu leader yang terkenal Bisa menginjak-nginjak orang Mau dimakil lah Di apalah gitu Dan waktu itu Pas sebelum dia dewasi Dia bilang itu justifikasinya Untuk ngebuat sesuatu menjadi mas Yang kan dikerasin Iya beda-beda leadership style sendiri Tapi kan itu pun gara-gara Perjalanan hidup juga Dia hidupnya gak gampang Sampai terakhir-akhirnya dia Sakit kan Sampai deathbednya dia Susah hidupnya dia itu Mungkin kalau orang biasa Cuma They love the destination But they never love the journey Mereka cuma Gue pengen bangun perusahaan Apple Lu coba jalanin Apa yang Steve Jobs jalanin Lu bisa atau gak Lu kuat atau gak Mayoritas pasti bilang gak mau Itu yang kurang lah Nilai-nilai yang dipegang Sama masyarakat kita sekarang Sekarang masyarakat kita Instant gratification kan Gara-gara Social media Iya gara-gara social media Semua pengen dapetin Langsung hasilnya cepet Cepet Tapi ketika disuruh Cobain Ya gitu Ada orang Berapa kali nanya gue Gue mau bikin Mereka mau bikin podcast Oke Mau bikin podcast Tapi udah ribet dulu Sama nama podcastnya Nanti studionya kayak gimana Mic yang harus dibeli gimana Pertanyaan gue ke mereka Adalah gini Lu udah pernah gak Ngerekam suara lu sendiri Lu ngomong Lu rekam Terus lu coba Suruh orang lain dengarkan Atau kalau gak gini deh Lu dengerin sendiri Lu kalau lagi ngomong Itu kayak gimana Iya Itu aja belum Itu aja belum Itu aja belum Ya lu gak usah ribet dulu Mikirin nama podcast lu Karena ternyata ya Manusia itu Warupun kita Kalau ngomong kita bisa mendengar Suara kita ya Tapi ketika kita yang bener-bener saklek Kita mendengarkan Gak saya pake headphone nih Dengerin suara lu doang Manusia itu ternyata tuh Tidak pernah mendengar suaranya secara langsung Makanya ketika mendengar suaranya sendiri Suara gue kok gini ya Gue jadi sadar lagi masalah gue sendiri Tau gak itu semua salah siapa? Kenapa generasi kita tuh agak Tanda kutip tempe Salah startup bro Serius Salah startup Lu kalau pikir-pikir lagi ya Untung gue bersyukur gue millennial Gue pernah tinggal di jaman Internet tuh belum Perata Ya jaman telekomnet Iya Yang pake Gue kuliah dimana Kalau mau food delivery Gue harus telepon tepatnya Harus ambil sendiri Gue mau jalan-jalan Mau pacaran ke mall Gue harus Nungguin di pinggir taksi Kapan taksi ada Itu semua tuh Even social media Belum se-instant sekarang Tapi gara-gara Sekarang mau pesan makan Tuk-tuk-tuk beres Mau pergi kemana Tuk-tuk-tuk beres Dan itu Yang dirasain sama Gen Z Tanpa mereka Ngalamin perbatasannya Kalau millennial tuh Ngalamin perbatasannya Kita tau tuh rasanya Kayak waktu itu kuliah Harus nunggu 10 menit Kalau lagi rame Di depan Kos gue Taksi gak lewat-lewat Mau telepon juga lama Nah makanya millennial tuh Sedikit tertempa lebih keras Dibanding Gen Z Gen Z sekarang semuanya udah tinggal pencet Salah-salah startup Menurut gue Sama salah investor Terus orang ngasih duit Gampang banget Free money kan waktu itu bro Basically Almost zero interest rate Iya lah Sekarang interest rate Jodoh segede itu Pada kelebak kan Pada kode Hampir semua lah VC sama PII Menurut gue di Indonesia tuh Lagi kebakaran menurut gue Kalau gak kebakaran Liquidity Kebakaran valuasi Atau gak kebakaran Ya sih Liquidity yang paling parah sih Mau di cash out aja gak bisa Mau secondary shares Dijual orang lain juga Gak ada yang mau beli Down round semua Ya sekarang kalau bisa Mau dibeli Buat apa Bener Karena kan Karena gini Kebanyakan startup itu Itu sebenernya Ini apaan sih Kayak cuma nice to have aja Bener Bener Analoginya ngeliat packagingnya doang Valuasi ketinggian Sekarang Klien-klien yang gue pegang ya Gue kan Salah satunya ada perusahaan consulting juga Klien yang gue pegang Mau omsetnya triliunan Mau omsetnya ratusan miliar gitu Mereka berpegang Tuh gue valuasi gimana Price to earning lah Book value lah Assetsnya lah Itu Itu fondasinya Dari how business work di Indonesia Bukan kayak Revenue multiple kali 10 Waktu itu ternak uang revenue multiple kali 10 Annualize revenue kali 10 Makanya waktu itu 10 juta lebih lah waktu itu Itu menurut gue gak make sense Dan tau gak waktu itu investor gue bilang Lu tergoreng murah Gue mikir Hmm Omset gue masih segini Valuasi gue udah ratusan miliar Itu Dari kolom murah Sama mereka Gue bilang This is what's wrong with VCs Kasih money segampang itu Dan lain-lain Karena Ngeliat benchmarknya dulu Alibaba kayak gimana Amazon kayak gimana Of course mereka bisa sukses Karena waktu itu belum saturated Ya Mereka awal-awal lah Awal-awal Early doctors Selalu yang paling untung Pas terakhir-terakhir itu Gue anggap TechWinter ini bubble intinya Akhirnya semua harus balik ke fundamental Ujung-ujungnya kalau startup di value Berdasarkan PE Sobe it lah PE Gitu lah Mentok and nilas EBITDA kali berapa gitu Ya itu udah harus jadi pendewasan industri yang sekarang Udah gak bisa pake cara lama Kecuali startup AI Nah Follow still berapa bos? Big temple pake AI Iya produknya apa? AI Take my money bro Ya akhirnya gimmick-gimmick doang kan Sama Gue juga ngerasa bubble itu AI Gimmick-gimmick doang Ya kemarin tuh juga Gue kemarin tuh liat ya Ada video lewat gak aja gitu Di ini gue ya Di explore gue Di reels Ada salah satu visi ngomong begini Wah Sekarang saya ngeliat Subscribe Online shop tuh yang jual di market Plus Omsetnya gede-gede ya Milihan ya Lebih gede pada startup ya Makanya lebih menarik Invest ke mereka sih Gue tau siapa itu Pas gue liat di videonya Lu dari kemarin kemana aja cuy Banyak loh kemarin yang all shop Lahir tuh pas pandemi Sekarang omsetnya bisa 2-3M Sebulan ya Ya kemarin pada dasarnya itu kan emang toko kan Bener toko Punya produk kejualan Dagang gitu Iya Nah jadi kan Ini buat temen-temen yang nonton ya Kita gak sebut nama Tapi Liat aja Yang visi-visi yang sering ngomong Consumer goods Yang tiba-tiba banting setir Ke consumer goods Nah itu yang Kayak gitu Tapi Gini Satu hal yang menurut gue ya Karena gue ada satu klien Dua lah Dua klien yang Consumer goods Menurut gue itu bubble juga Karena setiba-tiba Pokoknya gini Dimana visi ngerasa Oh consumer goods Consumer goods Gue udah tau itu bubble Karena realitanya kayak gini Itu mereka pas growth Itu pas Consumptionnya tuh naik Dari pandemi Semuanya online Tapi gini Consumer goods yang sifatnya online Dan gedenya itu Gara-gara Distribusi online Mereka tuh kurang satu aspek Itu defensibility nya Mereka naik bisa Tapi turunnya juga bisa Tiba-tiba ada kompetitor lainnya Masuk You never know Dari China Misalnya harga lebih murah Produknya bagus Tiba-tiba market share lo Turun 70% It can happen Kecuali lo perusahaan Yang udah ngebangun Customer loyalty nya Melalui distribution offline Mulai mikir tuh Gimana caranya masuk MTGT Lo udah tau cara nego sama prinsipal Lo harus nego sama siapa Gitu misalnya Brand apapun yang sekarang lagi running online Mau omset kalian 10 miliar 20 miliar Kalau kalian cuma online Percaya deh It's not defensible enough Pas lo udah Umurnya masih muda Dan lo belum masuk ke offline Lo belum ngebangun CRM yang kuat Mau tiba-tiba ada produk baru Lo bisa hancur Dan itu yang menurut gue Visi tuh sekarang belum liat Gue ngerasa itu Potensi bubble nya Karena sekarang banyak loh Yang online 500M 1T Pertahun tuh banyak Tapi Bisa bertahan gak? Itu pertanyaannya Nah Yang gue gak suka dari Visi Visi tuh cuma liat upside Oke Yang gue terang-terangan aja Karena gue Visi cuma liat upside Sedangkan PE liat drawdown Makanya gue lebih suka PE daripada Visi PE lebih sensible Pas liat Oh ini company bisa grow seberapa gede Lo harus liat juga Ini company bisa jatuh seberapa dalam Nah ini tuh yang banyak Belum keliatan Pas gue liat Visi-Visi Oh iya Multiple sih Bos liat resikonya juga Nah itulah Yang sekarang menurut gue Flow nya di dunia Visi sama PE Dan ini juga kalian Kalau gue liat ya Kan toko online ini kan Basically mereka UMKM nih Iya kan Iya benar UMKM Sama di bawah 50M kan juga UMKM Iya iya UMKM kan Yang sebenarnya secara bisnis juga belum Ya secara fondasi Belum matang banget lah Gak kuat kan Ketika dulu bilang Ada yang toko lain Atau dari China Masuk Jual bareng sama dikit aja Udah langsung bubar tuh Buyar Benar Buyar kan Tapi ini juga yang menjadi concern gue nih ya Kita ini kan Negara yang katanya ditopang sama UMKM Belum lagi ada faktor kedua Glorifikasi entrepreneurship Kita tuh di dorong Di push Supaya menjadi entrepreneur Jadi business owner Jadi seakan-akan Ketika lu jadi Karyawan kantoran Itu lebih hina dibandingkan business owner Itu salah Menurut gue sih Akhirnya Kita dibikin Sampai seperti itu Tapi ada problem Ini gue juga pernah bahas sama ini Yang orang ini ya Orang dari Apa Kementerian UMKM ya Mereka ini gak bisa scale up Mereka ini Dia disini disini aja Mereka punya toko online Oke lah Omset tadi gede ya Tapi ketika ada kompetitor yang bisa jual harga lebih murah Mereka bubar Akhirnya mereka harus putar otak Gue mesti jual barang apa lagi ya Makanya sering banget pertanyaan kan Eh bisnis yang lagi bagus Barang yang lagi rame Apa sih Setuju Ini opini gue ya Glorifikasi UMKM itu propaganda 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 Menurut gue It's a bunch of bullshit Karena The fact bahwa UMKM Itu ada 65 juta 64 juta something lah ya Di Indonesia Dan mereka disitu-situ aja Itu menurut gue Salah pemerintah Karena Kita harus bisain juga UMKM atau pebisnis Atau entrepreneur How they were made Apa itu by necessity Apa itu emang by passion Atau by apa lah gitu Indonesia Setiap negara tuh harus ngelewatin Pertanian, manufaktur Sama industri jasa Ini tujuannya semua Untuk membuka Lapangan pekerjaan di sektor formal Iya kan Indonesia tuh gagal di step 2 Dan ini step yang krusial banget Manufacturing Industri Pabrik Industrialisasi Itu tuh Satu-satunya industri Yang di seluruh negara di dunia Mayoritas ya Itu ngedorong ekonomi Dan ngebuka lapangan pekerjaan Plus nengkatin skill warganya Karena kan mereka naik level Habis pabrik Naik level apa gitu Nah Indonesia gagal disana Alhasil sekarang dibanding 10 tahun lalu Setiap 1% perkembangan ekonomi kita Lapangan pekerjaan Nanti cipta cuma 1 per 5 Karena itu Populasi kita naik Produktivitas kita naik Lapangan pekerjaan Nggak bisa menyerap Terpaksa jadi UMKM Mereka tuh terpaksa jadi UMKM Gue sorry to say UMKM kalau diglorifikasi Menurut gue itu salah penempat minta Dan soalnya lu bener Gue pernah makan di warung 10 tahun lalu Gue balik tahun lalu Ke universitas gue Gara-gara ada pembicara Masih disitu Nggak expand ke cabang lain Nggak apa gitu Yang jualan juga masih sama Masih sama Itu Menunya masih sama Nah itu yang banyak orang tuh Nggak ngerti Dan Gue Agak keselnya Terlalu diglorifikasi Kenyataannya kita nggak butuh Lebih banyak UMKM Kita butuh UMKM yang lebih baik Gitu loh Kalau misalnya mereka nggak bisa lebih baik Bukalah lapangan pekerjaan buat mereka Biar mereka bisa naik level skillnya Iya Akhirnya yang di Ini kan Yang di Fokusin cuma kuantitinya doang Tapi kualitinya enggak Kalau di startup kan itu namanya Vanity Matrix Iya bener Vanity Matrix bener Bener Ya akhirnya Gini loh Kan salah satu syarat tadi Ini menjadi negara maju kan Industri manufakturnya maju kan Iya harus Harus kan Lalu lihat di negara-negara kayak Jepang Itu kan mereka bisa jadi negara maju Karena manufakturnya maju Sakturnya maju Bener Nah tapi sekarang negara kita Itu ditopang sama gig ekonomi bro Giga ekonomi Iya bener Bener Itu bener Iya kan Yang fondasinya enggak ada bro Yang kalau gini Sektor jasa Giga ekonomi Gue contoh paling gampang gini ya Ojol Trevor Ojol Dia di suspend dari aplikasi Udah ilang duitnya Iya emang Lagi demo kan hari ini kan Iya lagi demo Rame enggak sih? Rame enggak sih? Gak tau ya Tadi lihat di itu sih Ya lagi pada ini Lagi siap siap ya Iya 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 Mungkin itu problem Ilang langsung income ya kan? Bener Problem banget Karena Coba dipikir baik-baik ya Kayak Ini teman-teman Ekonomi kita tuh apa sih Tolak ukurannya GDP Domestic product gitu kan Iya Kalau manufaktur enggak jalan Coba deh Apa produk Indonesia yang kita bisa banggain inovasinya ke seluruh dunia Inovasi ya Bukan tentang budaya, adat kolebatik dan lain Good, bagus gitu Tapi inovasinya apa? Enggak ada bro Enggak ada Coba satu pun Apa? Rendang Rendangnya pernah jadi makanan terenak Nomor satu itu Iya itu karena waktu itu Indonesia tuh Terpancing yang namanya Dutch disease Oh sumber daya alam banyak Misalnya tergiur dengan Langsung aja jual keluar Langsung dapet duit Ya itu mentalnya sama kayak GK Ekonomi sekarang Kita gak ngebangun sesuatu yang compounding Jadi kita kerja dapet duit Yaudah gitu misalnya Nah itu Menurut gue udah masih ada salah Dan the fact bahwa Waktu itu pemerintah gagal untuk Manuver Industry manufaktur Something is wrong Gitu Menyerempet dikit Ke politik ya Dikit ya Dikit ya Eh yaudah jangan deh Jangan deh Gue takut malah podcast ini di cancel Gak jadi Kalau kan kekayaan warga kan dihitungnya bukan dari GDP kan Tapi GDP per kapital lah Rough Rough matrixnya Di kepemimpinan Presiden Jokowi itu naiknya 7% Per tahun on average Bilang ada covid dan lain-lain ya udah gak apa-apa Tapi di SBI itu naik 15% Tapi emang pas jaman SBI lebih gede Iya Gue usahnya lebih gede Gue usahnya lebih gede bang Lu gak bisa memungkiri Lu bisa cari di Google emang lebih gede Bener Pertanyaannya kenapa Nah itu yang mau coba gue jelaskan Oke gue resah Walaupun ada potensi di penjara Iya sih Iya makanya Kita tuh cemen ini doang aja Cemen Yang penting oke gue coba Dan coba menjadi entrepreneur Menjadi inilah Masuk sebagai UMKM Which is not wrong ya Not wrong Tapi ya gitu Akhirnya cemen jadi UMKM doang UMKM ini tidak tau bagaimana caranya Scale up Tidak tau bagaimana caranya mengakses permodalan Bener Mungkin tau Tapi tidak cukup Untuk qualified Mendapatkan permodalan Akhirnya ujung-ujungnya Nyari pinjaman-pinjaman Yang tanpa jaminan Atau yang online Yang gede Akhirnya terjerat Terjerat Terus akses network Network itu menurut gue juga penting bro Karena Apalagi kalau lu belum Jadi siapa-siapa ya Iya Lu kan butuh diangkat kan Lu butuh pansos Sama yang lebih gede Nah itu juga banyak yang mereka gak tau Akhirnya Gue juga berapa kali ngobrol ya Eh penting bisnis mah Ya asal ada yang beli Gini-gini aja mah Ya udah happy gitu loh Mereka sendiri emang juga ini bro Mungkin juga secara mindset Emang gak Mau Untuk naik Gue pelajarin banget nih Tentang UMKM Indonesia Problemnya tuh bukan di kemampuan mereka Sebetulnya Karena sebelum ke level kemampuan Lu tuh harus ngeliatin dua fase sebelumnya Kesadaran Kemauan Baru kemampuan Jadi Gue kritik pemerintah mulu nih Tapi Gue tuh gak suka Kalau misalnya Oh kita perlu naikin UMKM Datangin pelatihan kesana Iya Dan lu tau gak banyak dari pelatihan itu yang Dibayar nih ongkos 200 ribu Buat lu datang Ke pelatihan ini Kenapa? Soalnya dia gak ada dua step pertama Gak ada kesadarannya dulu Gak ada kemauannya Disuruh langsung kemampuan Gak bakal masuk Sama kayak Dulu pas kecil kita dipaksa les lah sama orang tua Gak masuk Terpaksa soalnya Kecuali lu sadar dulu Oh penting nih gitu Kedua Gue mau nih belajar ini Belajar apapun jadi masuk Nah Indonesia tuh perlu Pastiin UMKM tuh ngelewatin dua fase yang pertama itu Cara paling simpelnya Biasanya terlalu Lewat sukses story Kita buktiin nih Satu UMKM Ini yayasan gue Salah satu dari 9 itu yayasan non profit Jadi kemarin kita kayak NTT Ada kayak keluarga Bikin kain tenun 6 bulan untuk satu kain Gitu-itu aja terus Selama 10 tahun Jadi gimana cara bikin kesadaran Gue beli kain lu Gue collabin sama brand lokal yang gede Terus gue kasih liat dia nih Kain lu dipake sama artis-artis Sadar Terus gue bilang kita ada program ini Mereka jadi mau Mereka pengen Itu terjadi lagi Pas udah kemauan Kita lanjut training mereka Itu bakal jauh lebih efektif Dibanding kita main dateng doang Terus kayak langsung training mereka Kadang-kadang training tinggal training kan Training tinggal training Tapi kalo misalnya mereka belum sadar Belum mau Gak bakal masuk Oh yaudah Belajarinnya udah besok Ngelakuin hal yang sama lagi Gak usah yang UMKM deh Yang ini deh Yang di kota-kota gede Jakarta deh Dateng training Menyari sertifikat doang Apakah nanti Selepas training Mereka mau coba ngulik Mempelajari Yang mereka udah pelajarin Belum tentu Itu problemnya di Indonesia It's a very big problem Dan Ya gitu lah Gue mau ngomong lagi Tapi pokoknya sekarang Gue lagi di posisi Gue lagi kesel aja Atau pemerintah itu sekarang Ya banyak lah Keselan-keselan Akhirnya gini kan Akhirnya kan Semua itu jadi cemen Ya just Buat gimmick aja Buat Yang penting seremonial Soalnya Budget pendidikan kita Itu gede loh Udah dibikin minimumnya Kalau yang salah berapa persen Gue lupa gitu Kenapa Masih gini-gini aja Budget pendidikan Negara kita itu Gede banget Teorinya Propagandanya adalah Ya udah deh Warga kita Gak usah bikin pintar-pintar banget Biar lebih gampang digiring Kalau itu emang bener sih Itu jahat sih Soalnya aneh loh Budget segede itu Harusnya pendidikan kita bisa Lipfrog Apalagi menteri kita kan Dari startup tuh Kenapa Bisa Kayak gini gitu Ini kan semua pertanyaan Menurut gue karena Tidak Memperhatikan Atau tidak fokus Ke supply-nya Which is the guru Itu bener banget Sekarang gini deh Lu gak bisa mendapatkan Output yang Berkualitas Kalau dari supply-nya aja Cuman dibayar sebulan 300 ribu Lebih mahal rotinya Erina kan 400 ribu rotinya Gimana bro Mereka Besok aja kadang mikir Gue harus makan apa Dan Guru itu profesi yang Ini loh Memakai pinjol Nomor satu lu Hah serius Lu udah tau Guru Ada lu coba Ada waktu itu penelitian Guru itu adalah Profesi nomor satu Yang menggunakan pinjol Gue sampe merinding sih Ini travesti banget sih Lu bayangin bro Gimana mereka bisa Memberikan supply Supply ini Memberikan output Yang bagus ke murid-murid Yang ngasih pelajaran Yang bener Ya kalau guru-gurunya Kayak begitu Ini baru faktor ini ya Guru ya Oh bener ya Gila Pengguna pinjol Faktor stunting Panji sering banget Memang ngebahas tentang stunting Banyak orang-orang emang Lu jelasin Mau kayak gimana pun Lu ajarin Ya memang Emang gak bakal masuk Karena ya memang Secara ini Kualitas otaknya Emang begitu Dan itu semua ya Lu kombinasikan semua Berbagai macam itu tadi ya Problem-problem tadi Kita bilangnya 2045 apa Indonesia emas kan Indonesia cemas Cemas bro Karena ini semua Ujung-ujungnya Problem adalah Pemerintahnya Itu Itu Yang lu jelasin tadi Basically semua Teknikalitasnya Kenapa gue ngelakuin Yang gue lakuin sekarang Gue stress bro Gue stress banget Masalahnya gini Gue tuh punya opsi Waktu itu pas kecil Jadi warga negara Singapura Bokap gue Singapura soalnya Oh bokap lu Singapura ya Oh lu Singapura Tapi waktu itu Pas kecil gue idealis Enggak lah mau di Indonesia Kan lahir disini gitu Nah fast forward sekarang Gue masih punya opsi Untuk tinggal di luar negeri aja Kenapa gue gak tinggal disana aja gitu Ternyata Gue tuh kan punya Di hati kecil gue Yes Indonesia tuh banyak masalah Tapi gue plan buat mati Di tanah air Karena Kalau misalnya gue udah Gue pindah Ke negara yang udah settle Udah beresnya semuanya gitu Gue gak bisa pegang tuh gue sama Kata-kata Yang bokap gue bilang waktu itu Kalau lu lakuin sesuatu Lakuin sesuatu yang positif Untuk orang lain Bisa disana Tapi dampaknya mungkin kecil Kalau di Indonesia setidaknya Dengan gue speak up kayak gini Dengan gue Ngebangun bisnis gue Dengan gue apa Itu gue bisa ngasih impact lebih gede That's why I love this nation Makanya gue mengkritisi Gue bikin video ini Tujuannya bukan untuk menjatuhkan Untuk gimana caranya Ngebangun Indonesia Nah itulah backstory-nya Kenapa gue kayak sekarang Vokal banget soal kayak gini Walaupun gue di resiko penjara Gue diancem sering Dan lain-lain Tapi gue idealis Soal kayak gini Iya 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 Itu bro Yang gue bangun sekarang juga Iya tapi gini Kalau cemen lu doang yang ngomong Ya Susah bro Harus-harus rame-rame Emang sadar This shit can happen Karena gini ya Tadi kan 2045 Indonesia emas ya Kita kan juga sekarang nih Itu tadi ya Seremonialnya gimmicknya adalah Bonus demografi ya Bonus demografi sering banget tuh Di gadang-gadang Itu beban loh Itu bisa jadi beban Bisa jadi beban demografi Karena ketika bonus demografi ini Nggak bisa naik kelas ya Kita bakal jadi kayak Brazil Contoh tuh Itu negara yang gagal Bonus demografinya tuh Di optimalin Mereka gagal jadi negara maju Karena ketika bonus demografi ini Umurnya udah lewat nih Kan jadi pada tua ya Jadi tua Populasinya banyak Itu gue ban Ya kriminal dimana-mana lu Iya bener Itu problem paling gedenya Dan Kita sekarang 5%an lah Kalau nggak salah Average perkembangan ekonomi Target kita 7 Prabowo mau 8 Itu gapnya gede banget loh Dan satu-satunya cara Untuk bisa nge-fill gap itu Adalah Masukin FDI sebanyak mungkin Harus investasi dari asing itu Harus banyak masuk Indonesia Ada beberapa poin lah Kinerja BUMN Second to third tier city FDI di push Dan ini semua Cuma bisa jalan Kalau politik kita beres The reason FDI kita rendah Adalah ketidakpastian hukum Sorry Ketidakpastian penegakan hukum Dan politiknya Menseleng-menseleng lah Karena Indonesia tuh Masuk kategori namanya Kapitalism Esrat Kapitalism Dimana perusahaan-perusahaan Yang masuk ke Indonesia Itu harus bergantung Secara erat sama Government Untuk bisa ngelakuin sesuatu Dan itu sangat nggak sehat Untuk negara Harusnya tuh yang dilakuin Sama Korea Selatan Kapitalisme non Esrat Dia emang dekat gitu loh Tapi nggak bergantung Sampai di tahap Kalau misalnya Government nggak suka Dia cut prosesnya Perusahaan bisa mati Enggak Samsung SNK Dan lain-lain Dan perusahaan-perusahaan Yang di sana Itu bikin negaranya maju Inovasinya ke global Kelihatan Nah Indonesia Karena Esrat Coba lihat Konglo-konglo di Indonesia Fokusnya di sektor Primer atau nggak sekunder Yang harusnya itu Di pegang sama negara Biar bisa Menjamin Sosial Si warganya Di luar itu sektor Sektor tertiar semua Yang berkembang Teknologi Inovasi Di Indonesia Konglo-konglo di Induk Mana Property dikontrol Makanan dikontrol Air, energi dikontrol Semua Ini harusnya negara yang punya Bukan perusahaan Karena kalau misalnya perusahaan yang punya Lihat harga rumah sekarang Gen Z mau beli gimana Kalau misalnya negara itu punya semua tanah Kayak di Singapura Likwani waktu itu bikin housing programnya Semua orang jadi bisa punya rumah Di Singapura Namanya SDB ya Apa sih namanya SDB ya Lupa Yang apa Apartemen punya pemerintah tuh Iya SDB nggak masalah Karena sektor Primer Sebisa mungkin harus dipegang sama pemerintah Tapi gue takutnya gini Kalau dipegang sama pemerintah Indonesia Dikasihnya kementri Takutnya sih itu Iya Tapi ya Gue ngeri sih Karena kalau itu sampai terjadi Aduh gue nggak tau Negara ini bisa Sekarang aja Gue udah mulai Ngerasain gitu loh Orang-orang yang usia produktif Itu aja kan Banyak yang kejarat Pinjol Judol Iya kan Ya Nggak bisa bersaing Untuk mendapatkan pekerjaan Belum lagi ada faktor AI nanti nih Bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan Yang memang sebenarnya ya Ya ini pekerjaan harusnya Nggak butuh manusia Karena udah ada AI yang bisa gantiin Bener Serem bro Indonesia tuh Beneran darurat Ini baru Baru talk about AI-nya masih yang generatif Lu bayangin nanti kalau AI-nya Udah bisa dalam bentuk Kayak robot Menyerupai manusia Mati lu Sudah Itu gila sih Karena emang aranya bakal kayak gitu Pasti Pasti aranya kesana Aranya bakal kesitu soalnya Nah itu yang serem Makanya Ini kan banyak bazar bilang Mana darurat Indonesia baik-baik aja Gue masih bisa makan Ini bos Daruratnya Sekarang memang masih bisa makan Makan-makan ya bisa Makan-makan bisa Lu ke warteg pun 10 ribu juga makan kenyang Tapi ya daruratnya disini nih Emang gak kelihatan Secara permukaan Emang gak kelihatan Dan banyak orang mungkin juga Gak menyadari itu Bener Makanya Baru berkir Yang penting gue kerja Yang penting gue bisa makan hari ini Ya Which is not wrong ya Tapi ya gitu Ada potensi yang memang Menurut gue diabaikan Diabaikan karena Sebuah negara itu Kalau tidak ada Mempunyai Manusia-manusia dengan SDM yang baru kualitas Gak bakal bisa Gak bakal bisa maju dah Jangan berharap maju lah Menurut gue Gak Ya SDM itu kuncinya sih Ya itu karena Indonesia waktu itu Tergirur sama SDA SDA nya gede SDA nya gede Karena kita punya sumber daya alam yang Banyak Ya intinya Kalian harus pelajarin sama Singapura Singapura hebat Karena dia gak punya sumber daya alam Tanahnya Kecil Lumpur semua Tapi bisa jadi negara kayak gitu Kenapa? Karena SDM kuncinya Makanya sering nonton podcast di e-commerce nih Gue sedikit promo nih Gue udah jago promo-promo kayak gitu Waduh Terus lu ada planning apa bro? Kayaknya lu kemarin Eh kemarin tuh hari ini ya lu post apa? Apa sih Genesis itu Oh iya Itu itu Backstory nya tuh kenapa gue sangat gak suka Investors di Indonesia Karena Pasti lu tau lah Kalo misalnya mereka approach startup Oh tenang kita bisa bantu ini Kita buka network ini Dan lain-lain Ujung-ujungnya cuma bisa kasih duit Dan gue kesel Karena Kalo misalnya lu cuma kasih duit Terus misalnya Startup nya nih butuh bantuan Misalnya di governance Butuh bantuan di Regal gitu Misalnya butuh bantuan di mana Mereka juga cuma bisa kasih duit ya Bukan itu yang dibutuhin sama startup di Indonesia Jadi Genesis tuh Ini baru pertama kali gue cerita di public nih Genesis tuh bakal jadi A different kind of PE Jadi gue bilangnya investment and holding company Gue plannya sih Insya Allah Tahun depan bisa raise Up to 100 juta dolar mentoknya Buat gue bisa invest di Small to medium cap businesses Yang karena gue udah lengkapin ekosistem Di 9 perusahaan itu Ada Consulting Ada buat talent Ada buat cyber security Ada creative Ada legal Ada PR Ada HR Karena servisnya semua Gue actually bisa bantu company Itu grow Jadi gue bukan cari ditaruh duit doang Karena kebanyakan klien-klien gue di consulting itu Kita Matrixnya tuh profit Kalau kita kerjain lo Walaupun lo mintanya digital Kita mau naikin profit lo Jadi alangkah baiknya Kalau misalnya nanti Ada Breed baru PE Yang udah habis taruh duit Kita turun tangan buat bantu gedein bisnis lo Jadi itu yang gue bangun Genesis Itu kayak Backgroundnya In the beginning there was nothing Nanti harusnya gue posar ini And let there be light Itu posisi kita We wanna be the guiding light And then there was everything Karena orang gak bisa ngebandingin Amazon Pas sekarang Harus liat dulu Pas dia yang foto legendary Itu tuh Yang cuman meja doang Amazon tulisan Mesti dilek lagi Ya gue cuma fokus lo itulah Jadi content creator Melawan rezim Atau lagi Bantu company Sama invest di bisnis-bisnis Melawan rezim Sebenarnya kita tuh lebih mengingatkan Mengingatkan rezim Bagus-bagus Selamatkan Tengokan masa penjara Mengingatkan Kita mengingatkan Kita sebenarnya cinta negara ini Cinta? Itu dasarnya karena kecintaan kita di negara ini Iya Kita tuh mengingatkan Eh ada ini loh Jangan sampe Udah di tepi jurang Kita nyemplung semua Iya Kalo kita nyemplung semua Udah bye-bye Ini versi gue lebih dewasa nih Kalo gak Kalo gue udah Gue mungkin kalo seumuran tuh Gue juga bakal dar-dar-dar Gue melatih untuk ini Memanage anger gue sebaliknya Bagus-bagus Gue kurang minum Harus kayak Dari kodari gue belajar Harus minum Lucu banget Ya tapi lu sabar banget sih Wakti itu sih Salut gue salut sama Iya Gue salut sama lu Karena tidak gampang untuk mendengarkan orang yang Omongannya tuh Ya Kesana kemari Gue gini lah Gue juga Gue pernah ngomong dengan ratusan orang lah Tapi Ada juga pasti beberapa kali Orang-orang yang ketika kita ajak ngomong Itu Ini orang bener ngomong apa sih Tapi kan kalo gue sebagai host yang baik Mau ngomong gue harus Consent gue harus mendengarkan orang ini kan Karena gue harus Probing question-nya dong Iya Tapi Untuk menghadapi orang kayak gitu kan gak gampang Setuju Dan ini juga poin kedua Gak semua orang tuh siap ditanya Ketika kita kasih pertanyaan Kayak gini Basically kita unscript ya Kita gak ada Gue gak kasih list pertanyaan nih Dan lu pun juga gak minta Tapi kita disini ngobrol kan Dan ternyata ada sebagian orang tuh gak siap kayak gitu Oh iya Karena memang ketika ditanya Mereka tuh pengennya udah disiapin Mereka gak siap untuk Cognitive thinkingnya tuh jalan Ketika dikasih topik ini Eh kita ngomong gini Karena memang sebenernya Apa yang mereka udah terima Apa yang mereka juga mungkin sering post di sosial media Itu udah disiapin Topeng kan Udah disiapin Jadi ketika ngobrol kayak begini Ada yang nolak Atau kalau misalnya maupun Akhirnya ya Karena ada yang nolak Jawabannya gak Ya itu kayak Menteri kita tercinta itu Gue terakhir kali di ghosting loh Serius Serius Gue tergakir kali di ghosting Approach woman-nya kali Gue liat Very one day Podcastnya sama woman-nya Woman-nya ya Iya sama woman-nya Tapi kalau woman-nya gak seru kan Sama bapaknya nih Kan gue pengen denger Pak kemarin tuh digituin tuh caranya gimana Gue penasaran soalnya Gue juga penasaran sih Ada aplikasinya gitu Atau mungkin ada mesin Tombol Tinggal pencet tuang Kan Langsung Wah itu semua data balik Nanti kalau misalnya Rezeki di sisi e-commerce Dan dia siap dateng Kabarin gue ya Gue mau siap jadi penonton live Disini Gue cuma mau memperhatikan doang Sampai sekarang masih di Masih di lock kan ya IG-nya Emang iya? Masih di private IG-nya IG-nya dia masih di private Sejak kejadian itu IG-nya di private Dan followersnya turun Turun berapa sih? Waktu sebelum itu Seingat gue 40 ribuan nih Sekarang itu di 39 berapa gitu 10% turun Ya masih di lock kan IG-nya masih di private Oh iya Iya Kemarin sebelum kejadian itu Masih 40 lebih 40k lebih soalnya Habis itu di lock sama dia Dia gak mau ini kali Gak mau keliatan sombong Dia kan update-update penghargaannya mungkin Jadi di private Eh gini Ini gue penasaran nih Kalau misalnya lu ditawarin jadi menteri Menkom info nih Lu mau ambil gak? Jawabannya bakal sama kayak Gue jawab ke Ferry Rwandi Ada orang lebih baik daripada gue gak? Kalau gak ada deh Kalau gue juga udah nonton itu Kalau gak ada Kalau gak ada sama sekali Kalau gak ada gue Orang yang kompeten lu doang Gue ambil Lu ambil? Jadi menurut gue info Dengan catatan Apa? Ada Roadmap ya Dimana sistemnya itu bakal ada perbaikan Soalnya kayak gini bro Kalau boleh jujur ya Ada beberapa menteri yang menurut gue bagus Bagus mereka Udah menurut gue udah terbaik di Indonesia Tapi lu taruh orang terbaik Di sistem yang buruk Sama aja kayak mereka kakinya pinjang Sama kayak tangannya dibuntungin gitu loh Kalau sistemnya buruk Gue masuk Gue sehebat apapun Gak bakal bisa ngapa-ngapain bro Banyak Ada lah menteri-menteri yang bagus di Indonesia Lu butuh wamen berapa? Dia wamennya tua Gue butuh berapa wamennya? Gue jadi wamen ketiga deh Wamen ketiga Terus Asprey gue butuh 20 gitu ya Biar kayak ini kan Ya makanya ini semua itu menurut gue Gue kan punya nilai-nilai kepemimpinan Leadership is everything menurut gue Semoga Pak Prabowo ini bisa Bener-bener Tangan besi lah Walaupun beberapa statement publik dia Belakang ini tuh agak meresahkan buat gue Itu agak meresahkan Tapi ya deep down Ya lu gak bisa ngejudge cuma dari belakang doang Yaudah gue liat dari Jangka panjangnya lah Gue cuma harapan satu diturunkan Kalau misalnya gue gak berharap di Pak Prabowo Wah sama siapa lagi? Ya berarti gue harus pasrah Sedangkan gue gak suka pasrah Gue harus punya harapan Karena ini semua kan muncul Dengan catatan Gue pengen sesuatu yang lebih baik Bukan untuk menjatuhkan sesuatu Itu doang bro yang bisa bilangnya Dan lu kan ada opsi juga Bisa pindah ke warga negara Kalau lu udah fuck up banget Kalau udah pasrah gue bakal lakukan itu Gue bakal keluar Kalau bener-bener gue udah tau ini bener-bener gak ada harapan Bye-bye Indonesia Bye-bye Indonesia Negara apa sih yang lagi buka ke warga negara? Kanada ya? Yang sering nge-ads itu Kanada Jerman juga sering nge-ads kan? Jerman susah tapi Jerman susah ya? Kanada ya? Jerman bahasanya juga susah cuy Iya sih Karena karirnya disaruh dijamin Di sana Oh Oh gitu Kalau Kanada sih karirnya dijamin ya Siapa tau ketemu Ryan Reynolds Oh gitu Ya gak apa-apa kalau hidupnya Hidupnya aman Nyaman Kayak Luxembourg kan Pajak paling Eh GDP per kapita paling tinggi ya Luxembourg Pajaknya juga No jubilah Gede banget 30% lagi Iya tapi kalau hidup lu enak Tenang nyaman Itu Iya kan Lu bakal ngikut aja pasti Iya kan Iya Itu kan kenapa Negara-negara di Skandinavia Adalah salah satu negara yang Untuknya happy kan Biarpun mungkin disitu Biaya hidupnya mahal Dan pajaknya tinggi Bener Itu bener Nah we'll see lah Indonesia gimana kabarnya ke depannya Kalau udah bener-bener Gue udah Udah otak gue udah muter Udah sedalam mungkin nih Indonesia udah bener-bener gak ada harapan Gue pindah Ntar gue podcast dari Kanada deh Nanti barengan aja bro Kanada Tetanggan Jepang apa lu? Jepang juga open kan Jepang itu juga lagi Butuh ini soal ya Aging population Jepang menarik Sama Korea Selatan juga mulai lu Nah ini banyak opsi nih guys Korea Selatan juga mulai lu Tapi ya lu ini juga Jangan sembaran kesana juga Kalau lu gak punya skill Gila lu Iya gila sih Kalau gak punya skill Kesana sih gila sih Kalau lu di New York yang minimal Lu paling jadi gelandangan lah Kalau lu gak punya skill Tapi kalau disana susah Lu amat harus punya skill Beda ya sama di New York Kalau New York masih bisa jadi gelandangan Masih bisa hidup gitu ya Iya masih bisa lah Masih bisa lah Kalau di New York Di New York kan banyak orang Orang gila kan Orang gila-gila Kutip tuh ngomong Inggris Sejak kagak bisa Hajar aja ke New York kan Maka banyak gelandangan Tapi kalau di Jepang gitu Gak bisa Lu harus Iya karena mereka lebih strict Systemnya sih Iya Mana liat ada gelandangan Tiba-tiba nongol gitu Di sono terus minta-minta Menurut juga ya Belum ke Jepang lagi gue Gue harusnya ke Jepang Sebelum covid kemarin Udah urus visa dan lain-lain Tiba-tiba covid batal Ya ke Jepang lah Tahun ini lah Ya ada Di Korea juga ada Di Seoul tuh Di Seoul Station tuh Banyak homeless? Banyak homeless Di bagian bawahnya itu Banyak homeless Dan homelessnya keren-keren bajunya Oh iya? Ya kan Korea kan Itu kan Empat musim ya Jadi mereka tuh juga Pake kayak coat gitu Kalau lagi musim dingin Iya Beneran Gue ngeliat langsung bro Gue ngeliat langsung Karena waktu itu gue sempet Ada kayak charity gitu kan Gue kesana Jadi homeless itu Dikumpulin tuh Dibaris-barisin tuh Kita bagi-bagiin makanan Emang Emang pada ngumpul Jadi kalau misalnya Lagi hujan tuh Lagi salju Mereka ke bawah Bagian basementnya gitu Tapi kalau lagi nggak Ini Mereka ditrotor-trotor Pake kayak Apa sih? Cardus tuh Gede di lebar Mereka tidur disitu Mumpul-mumpul Dan kenapa mereka Tidak mau pulang Kalau tau disana Jadi homeless Karena mereka malu Malu? Karena mereka Kesul dengan Dengan ini Harapan Oh gue jadi orang sukses Tapi gagal Mereka pulang malu Jadilah homeless disitu Gue tuh punya berisip tau nggak Mental Pedatang Itu lebih kuat Daripada Apa ya State generic ya Pokoknya gue bikin video lah Tentang orang Cindo di Indo Kenapa lebih sukses Karena orang yang pendatang itu Lebih Lebih keras Ya karena kita Instinct survivornya juga Lebih Dibanding orang yang udah Disitu gitu Udah ngerasa nyaman Lebih santai Iya Lebih santai Iya Banyak lah yang bisa dipelajarin lah Dan ini ya Sebelum gue tutup nih Dan itu juga Dengan mata kapala gue langsung Gue ngeliat Polisi sana Kalau ngeliat ada orang Yang gak tertib Kan katanya orang Korea Kalau kasar Di jambak gitu Itu bener Lebih kerasnya Di Singapura Iya bro Ini kayak kemarin ya Kan ini Bikin barisan nih Ada satu nih yang gak mau Tertib baris Di jenggut Di lempar gitu Di lempar gitu Di jenggut Di jenggut Di seret Yang bener loh Di barisan ini Sama polisinya Oh my god Menarik lah Ya udah lah Nanti abis ini gue travel lah Jepang, Korea Jepang, Korea Apalagi menarik Jepang, Korea Thailand Bangkok Vietnam Ya udah lah semuanya lah Ya udah lu gue travel lah Mumpung Biar gak bisa dicurit juga Mumpung masih muda bro Kalau udah kayak seumuran gue Mau keliling ke banyak tempat itu Aduh Badan gak bohong bro Oh iya Beneran Gue kalau sekarang Bukan gak kira waktu keluarga gitu Gak juga Kadang-kadang faktor badan juga Gue sekarang kayak misalnya Gue mau begadang ya Gue begadang mau nonton bola nih Gue tuh ngutang tidur Bisa berhari-hari gue Serius Metabolisme lu Lu gak bisa mungkirin Lu turun bro Ya kan Walaupun gue tau lu juga nge-gym kan Kita kan Kita ngerti ada yang namanya body age kan Body age kita memang Bisa kita maintain Seperti umur 20an Ya kan Tapi ya faktor-faktor itu Metabolisme tetap turun kan Make sense Oke Gue harus travel sekarang lah Iya Kalau gak lu Daripada Di rumah terus Daripada tukang bakso Bawah hati gitu Ini yang mendingan ke Jepang Takut banget Eh gue parno banget serius Gue parno banget Gue pernah datang ke podcast Disodorin minum kan Gue gak minum lah Karena gue takut diracunin Takut diapain Sumpah Waktunya awal-awal Gue separdo itu Tapi sekarang Udah lah Selama gue pegang nilai-nilai yang bener Ini kalo yang mau diracunin juga gue Ya udahlah Udah terima Nasibnya Itu gak ada racun sih Itu ada kayak Oralit tuh Oralit gak lu? Oh ya Main ceret-main ceret ya Ya nanti gue balik Pada ceret Oke bro Thank you ya Buat ngobrol-ngobrol ya Thank you Ya ternyata memang Ya Gue merasakan banget ya Perubahan lu ya Karena jujur aja Di waktu ketika awal-awal lu muncul Gue tuh juga sebel sama lu Ini orang mau tanya apa sih Kayaknya bikin drama gitu ya Tapi kesini gue ngeliat Ini orang gue kayaknya berubah ya Ada yang berbeda dari lu gitu Dan ternyata Dari kita ngobrol ya Lu belajar Dengan kesalahan-kesalahan Yang kemarin itu Dan mencoba menjadi lebih baik Which is good Dan lu juga punya concern Yang menurut gue juga menarik Ya Sebelum kita tutup Event yang paling signifikan Yang bikin gue sekarang Itu di awal tahun ini Gue Clinical depression Lebih parah lagi Lu sampe clinical depression Ya waktu itu gak mau admit aja Diagnosisnya Tapi Ya gue sampe Anti depression Ya ya Udah gak ke psikolog ya Udah ke psikiater Itu kan Tapi emak Recently ini baru sembuh Menurut gue Gue disantai Tapi yaudah Kira-kira itu Udah itu teaser aja Nanti full story gue pengen cerita Di youtube gue sendiri lah Oke lah Thank you bro ya Kita jumpa lagi di Mursum episode berikutnya Bye 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 We sing this song Bye 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 Terima kasih.